Ayo, jalan bang Gimana bang? Si Didin biar kata habis merantong Gak ada perubahannya sama sekali Emang begitu, dekil lah ya tampangnya 200, 250 Sial Apes banget gue Ini malam abis ini Kok banyak banget yang tembus Waduh, bisa tekor gue nih Cepet Cepet Gron 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 Oh Oh, Elodin Kebetulan banget lo Eh, disini lo Lo masih inget gue kan? Iya bang Lo masih inget lo punya tanggungan sama gue? Iya bang Sekarang lo bayar? Bayar! Bum bisa bang Bohong Boong Boong Dia ini udah kerja Lo bohong kan? Enggak bang Lo dikerja kan? Jadi lo pengen bohongin gue? Enggak 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 Lo nganggap gue apa? Anak kecil Sekarang lo bayar hutang lo Hei, geledah Diam lo Jangan bang Diam Lo mau gue tanjang ya? Hah? Diam Jangan bang Jangan Cepet Ini Duit semua Ini apa? Buat Tidin makan bang Makan Lo mau makan Nih Nih lo makan Lo makan nih Lo makan nih Makan tuh duit Nih Kuat lo Lumayan Bisa mabok malem nih Nih Ngomong-ngomong Lo nemuin si Diden dimana nih? Tadi Gue jalan sama Pak Andoko Papasan ketemu dia Terus-terus Ya gue seret kesini Untuk juga gue paksa Wah Cakep loh Cakep 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 Apa lo? Kurang Gue Minta bantuan sama lo Boleh kan Keron? Gue mau pinjem duit Pinjem ya Nih Ya kok Tapi lo pinjem Pinjem Gue tambahan Boleh kan? Oh iya Ayu Bang Tentu Sejati gue Ah Gue cinta banget sama lo Wah Buset dah Emangnya gue bini Lo main nyosor aja Gue dikadal ini Buset dah Eh Biar kakak selamat lo Menang bewok doang lo Mau aja gue kipulin Mayan Malam ini gue happy Keron Keron Lo mainin gue keron Bang 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 Aduh Aduh bang Ma'abah Ayo mau kasih kabar sama abang Kabar apaan? Si Khusmin Bang Aduh Si Khusmin meninggal Bang Yang bener Kalau ngomong loh Khusmin mati Iya Bang Mayatnya ditemuin warga Di jalanan sana Bang Lehernya Bang Ampe patah Bang Bener-bener Biadab si Kolorijo Dia bukan cuma Memperkosa para wanita Tapi dia sudah bikin resah Dan membunuh para warga Maunya apa sih dia? Terus Tindakan kita bagaimana Bang? Lo kan nanya gue Lo kan hansip Menjaga keamanan lingkungan di sini Harusnya gue nanya lo Gimana sih? Kenapa gue nanya ya? Bego amat Gue kan hansip Kenapa jadi ketipan pulung begini? Aduh Gaji kecil Ke depan pulung lagi Udah deh Mak Mendingan kita tuntun aja nih sepedanya Sampai di rumah Pan rumah kita juga deket lagi Mak Bukan masalah udah deketnya dah Tapi Pan Mak juga besok pagi butuh banget nih Mama sepeda ini buat belanja Pagi yang juga Mak ribet liatnya Astagfirullahaladzim Didin Bikin kaget Mak aja Ada yang bisa Didin bantu? Iya nih Din Maklum sepeda tua Jadi rantainya lepas terus tuh Didin bisa? Bisa bisa Iya coba Apanya tuh Din? Tau Mak Rantainya udah kendor nih Mak Udah Udah Ma pulang duluan ya Kak kuat nih Mak kebelet Tupan Ma Kan Ode juga bilang ape tadi Kalau di rumahnya Cing Idah itu Jangan banyak-banyakkan makan cabai Kalau ngerujak kayak gini dah jadinya Gimana sih lu? Jadi lu yang nasehatiin emak Yaudah Ma kakuat nih Sini Rantainya biar emak yang bawa Ma Ma Terus Ode masih ape disini Lu kan ada Didin Din Ma Titip oda ya Nanti Antoni sampe rumah Iya Mak Mak pulang duluan ya Iya Nah Masih hati ya Kok Kok Ketawa Ada yang salah Dengan muka Didin Emang Didin gak ganteng Emang Didin jelek Emang Didin miskin Tapi jangan ngetawain dong Enggak gitu loh Nih bang didin liat maksud oda itu Mukanya bang didin kena oli jadi lucu Eh itu hitung juga Enggak ape ape Eh bang maaf Bang Bang gimane Rantainya udah Rantainya udah Lu bisa Waduh Didin gak bisa tuh Oh Iya udah Kage ape ape kok bang Eh Pagimane Kalau misalkan dikerjain di rumah oda aja Yeh Di rumah oda kan Terang Mungkin disini gelap Oh iya boleh Yuk Tahun Oda Kamu belum makan sayang Lupa ini nih Udah Udah Bang Didin lihat Maksud Oda itu Maksudnya Bang Didin kena oli Jadi lucu Dah Kenapa sih lu Senyum-senyum sendiri Enggak, Mak Kaget diape-ape Lu jangan bohong sama emak Sebelum lu juga emak dulu Pernah ngalami perasaan kayak lu sekarang Emak, emaknya dadek aja Dah Kalau memang lu tuh udah ada laki-laki yang lu demenin Gak ape-ape, emak malah seneng Lu gak usah bohong sama emak Gak usah ditutup-tutupin Lu jujur aja emak-emak Iya, Mak Ayo, jujur sama emak Siapa laki-laki yang lu demenin? Iya, Mak Bang Didin Didin Kesalah tuh anak Si Didin Kau telah berjanji Tidak pernah akan mengawini wanita manapun juga Walaupun wanita ini mencintaimu Jangan, eyang Tolong jangan, eyang Aku tidak mengizinkan Eyang menyakiti wanita ini Ampun, ampun, ampun Jangan-jangan eyang kalau marah sama aku Atau Dia tidak menyetujui hubunganku dengan sawda Sudah hampir tengah malam Aku harus segera keluar mencari korban lagi Bapak-bapak Saat ini kondisi kampung kita sangat tidak aman Betul, betul, Pak Jadi saya minta Bapak-bapak yang tidak berkepentingan Saya harap jangan keluar rumah Lebih baik menjaga keluarganya di rumah Iya, betul Tapi saya menghimbau Barangkali Waktunya ada Dan bersedia Kita merondah kampung kita bagaimana? Setuju Setuju, setuju Iya, jangan semua keamanan diserahin ke saya, dong Keamanan kan udah tugasnya, Hansip, Pak Hansip sih, Hansip Kampung segede gini, Hansip-nya sendiri Ya udah tugas, mau diapain Sudah, 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 Pak Alangkah baiknya kalau kita membantu Bang Ayu Kita sama-sama menjaga lingkungan Bagaimana kalau sekarang kita bagi kelompok Kita berpencar untuk sis kamling Setuju? Setuju Jadi ada yang ke arah barat, timur, selatan, dan utara ya Ya Oke, sekarang jalan Bagai-bagai Ayo 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 Aku ada di mana ini Kalau kamu menginginkan aku Keluar Aku siap lagi di tanganmu Keluar Ayo 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 Tidak! Tidak! Anda merasa Ayur 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 Terima kasih. 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 Kenapa aku tidak bisa merekosa gadis itu? Sauna. Kenapa aku jatuh cinta pada gadis miskin itu? Terima kasih. 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 duyar. Jagadah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. makan baso enggak pamit sama emak udah udah lu kan udah biasa jalan sama temen-temen makan baso gimana sih lu tapi mak udah enggak makan baso sama temen udah makan basonya sama Bang Didin Hai apa kamu jalan sama Didin Ya Allah dah kamu ini gimana sih Bagaimana kata orang nanti apalagi kamu perempuan jalan sama laki-laki yang bukan murimnya mau ditaruh dimana mukanya ini Hai denger dah apalagi kita ini orang nggak punya kita ini kudu jaga harga diri kamu ini gimana sih Mak udah juga tahu Mak mana perbuatan yang disuka dan mana perbuatan yang dibenci sama Allah Mak bukannya Mas sendiri yang ngajarin sama udah kalau kita itu harus punya iman udah dengar emak ya banyak orang yang dekat sama Allah tapi akhirnya jatuh juga jatuh juga dalam dosa ngerti nggak apalagi kamu ini seorang perempuan kamu ini bagaimana sih bisa banget ngejaga diri tumbe nih udah seminggu kampung ini aman iya bang itu kan karena ayah kagak menatidur sedetik juga nggak bisa micing ente sih emang hansip kalau perlu nggak usah pakai tidur betul yuk kalau ente ikut ikutan tidur terus siapa dong yang meronda eh maksud aja sih warga ngerti dikit lah kasih ceperan buat beli rokok kupi otak lo tuh duit aja kita ini dalam kesusahan jangan ngambil kesempatan dalam kesempitan harusnya kita kompak supaya ketemu jalan yang keluarnya Bang kira-kira siapai dalang dari semua ini Bang dan apa untungnya Bang gua rasa ada seseorang yang ingin mengejar kekayaan dengan cara menggunakan ilmu sesat ilmu sesat siapai orangnya jangan-jangan Hai waduk Kron ngapain lo melocotin gua eh dari tahun jebot baju hansip warnanya juga hijau tapi gua bukan kalau hijau eh barangan aja lu pada belaketan lu Hai jadi sensitif gitu si Ayub Bang 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 masang Bang wah re deh lagi enggak punya nomor gue saya punya feeling Bang kayak ini malam ini uhuler yang keluar Bang mau uler kek mau kodok ya nggak feeling gue Ben? 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 Ben! Tolong! 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 Tidak ke식imana? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allah. Karena engkau telah menyauhkan hamba dari mana bahaya ini Allah. Ahohim? Alhamdulillah, Allah. Alhamdulillah, Allah. Alhamdulillah. 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 Oh, Oda. Haruskah aku mengorbankan sawdah yang aku cintai ini? Sebetulnya aku bisa memperkosanya. Tapi aku tidak mau membuat sawdah sedih. Tapi bagaimana kalau sampai eyang kolor tahu? Setelah kau menjadi kolor hijau, kau tidak boleh menikahi seorang wanita, walaupun kau saling mencintai. Kenapa jadi begini? Tidak, Didin tidak boleh gagal. Didin harus berhasil. Mungkin ini sebagian dari godaan. Didin, maju terus. Didin tidak boleh gagal. Didin harus berhasil. Hah, kayaknya si Didin itu. Tapi ada apa dia lari-lari? Wah, kayaknya ada yang tidak beres nih. Saya harus ikuti dia. Aduh, kenapa aku akan jadi begini? Aduh, aduh pusing. Tidak. 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 Kenapa gue jadi budak iblis Kenapa Aku nyesel Aku nyesel Enggak Gue gak nyesel Karena gue pengen jadi orang kaya raya Biar Sekarang gue jadi kolor hijau Jadi selama ini Yang jadi kolor hijau itu Si Didi Kejadian ini harus gue laporin Sama bangan lokok Sampai jumpa. Sekan lo ya. Aduh, sakit tau. Lagian lo ngapain sih malam-malam lari-larian? Pakai nabrakin orang segala. Gini, bal. Ayo ada kabar bagus banget. Kabar apaan? Abang, tau diri kan? Ya kenalah. Nah, ada kabar yang sangat mengembirakan balak. Ternyata, selama ini sumber keonaran di kampung kita berasal dari si Didin. Waduh, lo gak bohong lo, Met? Ya ampun, Bang. Ngapain sih gue bohong? Gini nih ceritanya. Gue itu ngintip di kamarnya Didin. Dia sedang mabuk-mabukan. Dan dia nyebut bahwa dirinya itu kolor ijo. Kolor ijo? Iya, lo gak fit, lah, Met? Enggak. Bener, swear. Pokoknya, kabar ini harus segera gue sampein ke Pak Handoko. Biar gue dapet hadiah mobil. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Lo jangan dikit-dikit lapor Pak Handoko. Keamanan di kampung kita ini, gue urusannya. Ngerti gak lo? Lah, kok jadi urusannya sama abang? Kan aku dari yang tahu. Gue hansip di sini. Gue yang wajib menegakkan keadilan. Ngerti? Udah, sekarang lo balik aja. Ini urusan gue. Tahu gak? Iya. A, eh, eh, eh. Udah jalan. Iya, iya. Bilih. Ada apaan, Yob? Bos, ayo punya kamar gembira, bos. Maksud lo? Begini bang, seandainya ayah yang nemuin kolor hijau, memang bener abang mau ngasih mobil. Ayub, ayub. Lo ngeraguin gue. Kalau gue ada janji, gue gak mungkin bohong. Enggak sih bang. Begini bang ceritanya. Ayah kemarin sempet ngikutin si Didin. Dia lagi mabok. Eh, dia ngocek-ngocek. Nih, gue kolor hijau. Gue kolor hijau. Begitu bang ceritanya. Yob, orang mabok lo dengerin. Buang-buang waktu aja lo. Bener juga ya, kata bang hantu kok. Tapi apa mungkin, si Hamid nipu gue? Nah, pokoknya gue mau cari barang bukti. Mobil dapet gue. Bang, tadi siapa bang yang datang? Si Ayub. Ayub kenapa bang? Dia ngabarin, kalau si kolor hijau itu, Didin. Apa? Jadi, si Didin kolor hijau nya bang? Belum pasti. Ini semua karena kesalahan aku juga. Aku udah ngomong sama semua orang. Bagi siapa yang bisa menangkap kolor hijau, hidup atau mati, aku akan kasih hadiah. Makanya sekarang tersebar gosip-gosip atau isu-isu yang gak jelas. Mereka hanya menginginkan hadiah dari aku. Tapi bang, kalau memang ternyata si Didin memang benar kolor hijau nya gimana bang? Nggak mungkin. Aku nggak punya firasat sama Didin. Kamu udah minum obat? Kamu udah minum obat. Sampai jumpa. Bang. Bang Didin. Ayo bang. Oh udah. Bang Didin mau kemana? Mau beli nasi. Nggak usah. Nggak usah. Bang Didin nggak usah beli nasi. Bukan nggak usah beli nasi bang. Kebetulan tadi udah masak Terus Bang Didin mau ya nyobain masakannya udah? Bang Didin nyobain masakannya udah? Iya Mau, mau Gimana kalau sekarang kita kekotrakannya Bang Didin aja Yuk, udah siapin buat Bang Didin masakannya Boleh, boleh Yuk Bang Ya udah Abang abis minum-minuman keras ya? Kok-kok udah ngerasa bau minuman? Abang, abang, abang aku Abang itu abis minuman-minuman keras kan? Ayam aku sama udah Bang Enggak, abang gak minum Bang Udah itu bisa ngerasain Udah tau Udah tau bau minuman keras itu seperti apa Dan sekarang udah ngerasain dari mulut abang Ayu, abang aku sama Oda Maaf, Udah Maafin abang, Udah Emang abang tadi malam minum-minum Tapi sebetulnya Abang gak pernah mabuk selama ini Tapi karena Abang lagi bingung Kepala abang mumet Tolong ngertiin saya Oda Masya Allah Bang Kalau abang itu lagi pusing Lagi mumet Harusnya abang itu lebih banyak mendekatkan diri sama Allah Bang Bukan dengan minuman-minuman keras Bang Udah gak suka Udah gak terima bang kayak gini Udah gak suka Udah aku pulang Assalamualaikum Udah Udah Jangan tinggalin aku Oda Aku sayang sama Oda Tolong Oda Ngerti saya Oda Nahayang Nahayang Bapak Bang Didin jahat sama Oda. Sakit hati Oda. Bang Didin jahat. Oda. Memang semua yang Bang Didin lakuin ini salah Oda. Tapi Bang Didin ingin hidup dihormati. Tidak mau hidup terhina. Didin tidak mau hidup miskin. Didin mau bertobat. Bapak. Gua harus cari barang bukti. Kalau si Didin memang bener-bener sekolor hijau ini. Hai Bapak. Tidak mau wag cek. Tidak mau ditangguh. Tidak mau боль. Tidak mau ditangguh. kalau si Didi memang kolor hijau tapi buktinya mana nih Aduh waduk apa nih jangan-jangan di kolor hijau yang dipakai makhluk itu dapet barang bukti gua gua bawa ke rumahnya bangantoko berhasil buang lu gak boongan yuk ya enggak lah bang lu jangan cuma ngejar hadiah terus bikin kesepurahan ya bang abang percaya atau tidak itu terserah abang abang mau ngasih mobil itu terserah abang yang jelas saya menemukan barang bukti ini ada di rumahnya Didi ini kalau nggak percaya saya mau pulang yuk lo yakin kalau itu Didi ya jelas Bang ini buktinya jadi selama ini Didi yang bikin onar di kampung ini Pantesan istri gua jadi korban pertama Sialan Didi Jom ikut gua Jom ikut gua Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.